Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabat, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam kajian ini, kami akan menayangkan kajian kisah Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab r.a Ketuaan tokoh yang netral atau golput dalam perpolitikan masa Sayyidina Ali dan Muawiyah Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut Abdullah bin Umar atau Ibn Umar saja Adalah seorang sahabat, nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal Beliau adalah anak dari khalifah Umar bin Khattab r.a Salah seorang sahabat utama nabi Muhammad s.a.w. dan khulafah ur-rasyidin yang kedua Ibn Umar masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil Dan ikut berhijrah ke Madinah bersama ayahnya Pada usia 13 tahun, ia menyertai ayahnya dalam perang badan Namun, Rasulullah s.a.w. menolaknya Perang pertama pun yang diikutinya adalah perang Khondak Ia ikut berperang bersama sahabat Ja'afat bin Abu Talib dalam perang Mu'tah Dan turut pula dalam pembebasan kota Mekah atau Fatuh Mekah Setelah nabi Muhammad s.a.w. meninggal, ia ikut dalam perang Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika Setelah khalifah, Sidina Usman bin Affan terbunuh Ini sebagian kaum muslimin pernah berupaya membayatnya menjadi khalifah Tapi ia juga menolaknya Beliau juga tidak ikut campur dalam pertentangan antara Sidina Ali bin Abu Talib dan sahabat Mu'awiyah bin Abu Sufyan Ia cenderung menjauhi dunia politik Meskipun ia sempat terlibat konflik dengan Abdullah bin Zubair Yang pada saat itu telah menjadi penguasa di Mekah Ibu Nahumar selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. Ia menirunya dengan cermat dan teliti Suatu kali, di suatu tempat, Rasulullah s.a.w. berdoa sambil berdiri Maka ia berdoa dan berdiri di tempat itu Jika Rasulullah s.a.w. berdoa sambil duduk Maka ditirunya pula berdoa sambil duduk di tempat itu Pada tempat berbeda Rasulullah s.a.w. pernah turun dari ontanya Dan melakukan sholat sunnah dua rokaat Maka Ibu Nahumar akan melakukannya juga Jika dalam perjalanan ia kebetulan lewat di tempat itu Maka ia akan turun dan sholat dua rokaat di sana Sebab Rasul juga pernah sholat di sana Lantaran kegemerannya mengikuti sunnah Dan jejak Rasulullah s.a.w. Ibu Nahumar amat hati-hati Dalam penyampaian hadis dari beliau Ia tidak ingin mengurangi Atau menambahkan apa yang didengar dan dilihatnya Tak seorang pun yang diantara sahabat-sahabat Rasulullah Yang lebih berhati-hati agar tidak terselip Atau terkurangi sehuruf pun dalam menyampaikan hadis Sebagaimana halnya Ibu Nahumar Demikian kesaksian pada sahabat kala itu Ibu Nahumar enggan berfatwa pada suatu hal yang tidak diketahuinya Ia hanya akan mengatakan Saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu Demikianlah kehati-hatiannya Anggan berijitihat pada sesuatu yang tidak ia pahami Karena takut melakukan kesalahan Suatu hari Khalifah Usman bin Affan r.a. memanggilnya Dan meminta kesediaannya untuk memegang jabatan kehakimannya itu Tetapi ditolaknya Bagaimanapun Khalifah mendesaknya Khalifah Usman memahami dan menerima keberatan Ibu Nahumar Langkahnya bukanlah sesuatu hal yang negatif Karena pada saat itu dinilai masih ada sahabat lain Yang bisa memegang jabatan tersebut Selain itu Khalifah Usman r.a. memahami Bahwa Ibu Nahumar sebagai seorang tokoh yang bertakwa Memberikan contoh akan sikap zuhud dan kesalahan Termasuk menghindarkan diri dari jabatan qaldi Atau kehakiman sebagai jabatan tertinggi Apa yang dapat digambarkan dari sifat Ibu Nahumar Selain zuhud, warah, dan saleh Sebagai seorang saudagar yang berkecukupan Ia adalah seorang pemurah Suatu hari Ibu Nahumar mendapatkan uang sebanyak 4.000 dirham Dan sehelai baju dingin Pada hari berikutnya Ibn Wa'il secara tidak sengaja melihat Ibu Nahumar Membelikan makanan tunggangannya di pasar secara berhutang Semua orang sudah tahu Bagaimana sifat kedermawanan Ibu Nahumar Tak pernah Ibu Nahumar makan seorang diri Ia selalu dikelilingi anak-anak yatim di waktu malam Berkata Malmun bin Marwan Saya masuk ke rumah Ibu Nahumar dan menaksir harga barang-barang yang terdapat disana berupa ranjang, selimut, dan tikar Pendeknya apa juga yang terdapat disana Maka saya dapati harganya total itu tidak sampai 100 dirham Semuanya serba murah Imam Hassan R.A. bercerita mengenai Ibn Umar Tetkala Khalifah Usman bin Affanti bunuh orang Umat mengatakan kepada Abdullah bin Umar Anda adalah seorang pemimpin Keluarlah agar kami minta orang-orang bayat pada Anda Ibn Umar kemudian menjawab Demi Allah Seandainya dapat Janganlah ada walau setetes darah pun yang tertumpah disebabkan aku Kemudian kata mereka Anda harus keluar Kalau tidak kamu akan dibunuh di tempat tidurmu Tetapi jawaban Ibn Umar tidak berbeda dengan yang pertama Tetap menolaknya Demikianlah mereka membujuk dan mengancamnya Tetapi tak satu pun hasil yang mereka peroleh Ibn Umar merupakan salah seorang harapan bagi umat kala itu Tapi ia memberi syarat jika ditunjuk menjadi pemimpin Harus didukung oleh seluruh kaum muslimin Tak terkecuali Alias didukung 100% Syarat tersebut kala itu sangatlah tidak mungkin Karena adanya perselisihan kaum muslimin Sesaat setelah kematian Khalifah Usman bin Affanti Suatu kali Abdullah Aliyah Al-Bara berjalan di belakangnya Dan tak sengaja mendengar Ibn Umar berkata pelan pada dirinya sendiri Mereka letakkan pedang-pedang mereka di atas pundak-pundak lainnya Mereka berbunuhan Lalu berkata Hei Abdullah bin Umar ikutlah dan berikan bantuanmu Sungguh sangat menyetihkan Beliau Ibn Umar amat menyesali darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya Ibn Umar dikaruniai umur yang panjang Dan hidup sampai pada masa Bani Umayyah saat itu Islam sudah mulai berjaya Harta melimpah ruah Namun ia memilih zuhud dan mengutamakan ketakwaan Pada akhir hidup Ibn Umar Corak kehidupan mengalami perubahan Kala itu kehidupan kaum muslimin semakin longgar Telah lapang dalam bermewah-mewahan Namun Ibn Umar tetaplah bertahan dengan kesederhanaannya Ibn Umar pernah berkata Saya bersama sahabat-sahabatku telah sama sepakat atas suatu perkara Dan saya khawatir jika menyalahi mereka Tak akan bertemu lagi dengan mereka untuk selama-lamanya Lalu sambil berdoa menenggadahkan tangan ia berucap Ya Allah engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu Tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami Quraish memperbutkan dunia ini Kaum muslimin juga ikut mendoakan beliau Ya Tuhan kami lanjutkanlah kiranya usia Ibn Umar Sebagaimana Allah melanjutkan usiaku Agar aku dapat mengikuti jejak-jejak langkahnya Karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama Selain Abdullah bin Umar Namun Allah berkehendak lain dan memanggilnya pada suatu hari di tahun 73 Hijriah Pada usia 80 tahun Ibn Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua Setelah sahabat Abu Hurairah r.a Yaitu sebanyak 2.630 hadis Karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah s.a.w. pergi Bahkan Syedah Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya Seperti yang telah dilakukan Ibn Umar Ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Demikian pula dalam mengeluarkan Fatma Ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah Karenanya ia tidak mau melakukan ijuddihad Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya Antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah Salim dan hamba sahayanya Nabi Kesalahan Ibn Umar sering mendapatkan pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslim lainnya Jabir bin Abdullah pernah berkata Tidak ada diantara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya Kecuali Umar dan putranya Abdullah Abu Salamah bin Abdul Rahman mengatakan Ibn Umar meninggal dan keutamaannya sama seperti Umar Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia Sementara Ibn Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia Ibn Umar adalah seorang pedagang sukses dan karir raya Tetapi juga banyak berderma Ia hidup sampai 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW Ia kehilangan penglihatannya pada masa tuanya Ia wafat dalam usia lebih dari 80 tahun Dan merupakan salah satu sahabat yang paling akhir yang meninggal di kota Mekah Suatu kali Ibn Umar pernah bercerita mengenai mimpinya Ia pernah berkisah Di masa Rasulullah SAW saya bermimpi Seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru Tempat mana saja saya ingin di surga Maka beludru itu akan menerbangkanku ke sana Lalu nampak pula dua orang yang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka Tetapi seorang malaikat menghadang mereka Katanya jangan ganggu Maka kedua orang itu pun melampangkan jalan bagiku Oleh hafzah yaitu saudari Ibn Umar Mimpi itu diceritakannya kepada Rasulullah SAW Maka sabda Rasulullah SAW akan menjadi laki-laki paling utama Abdullah itu Andainya ia sering salat malam dan banyak melakukannya Maka semenjak itu sampai ia berpulang ke Rahmatullah Ibn Umar tidak pernah sekalipun meninggalkan salat malam Baik kalau ia bermukim atau saat menjadi musafir Ia banyak membaca Al-Quran Berzikir dan menyebut nama Allah SWT Imam At-Tabari dalam kitab tarikh mengatakan Setelah kematian Mu'awiyah Gubernur Madinah Walid bin Udbah meminta bayat dari Abdullah untuk yazid Abdullah berkata Tidak jadi soal Jika semua orang telah memberikan bayatnya Maka ia juga akan memberikan bayat Sebab itu menutup kemungkinan terjadinya pemberontakan Imam Wakidi pernah berkata Walid bin Udbah tidak mampu mengambil bayat dari Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Hussein R.A Dan keduanya menuju Mekah pada malam hari Di tengah perjalanan Keduanya bertemu dengan Abdullah bin Umar Yang kemudian bertanya mengenai kondisi Madinah Keduanya menginformasikan mengenai kematian Mu'awiyah Dan keharusan membayat yazid Ibnu Umar berkata Takutlah kepada Allah dan jangan pecah belah kaum muslimin Ibnu Umar pun tinggal beberapa waktu di Madinah Dan ketika mendengar kabar mengenai banyak orang-orang dari berbagai kota Datang untuk membayat yazid Ia pun menghadap ke Walid dan menyatakan bayatnya Ia berkata Jika memang ia baik Aku ridoh Dan jika dia membawa bencana Aku akan bersabar Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Hussein R.A Saat hendak pergi ke Kufah Ia berkata Wahai Hussein Aku mendengar dari Rasulullah S.A.W Berkata Bahwa Hussein akan terbunuh Karena itu Aku sarankan agar engkau untuk tidak menuju Kufah Dan kembali ke Madinah Namun Sayyidina Hussein R.A Tidak menerima saran tersebut Dan melanjutkan kembali perjalanannya Pada masa ini Abdullah memilih untuk membayat yazid dan meyakininya sebagai khalifah kaum muslimin Ibn Sa'ad dalam kitab Tawakutnya mengatakan Selim bin Abdullah bin Umar menukilkan dari ayahnya Senjata tajam salah seorang suruhan Hajaj melukai kaki ayahnya Yang dari luka tersebut ayahnya kemudian jatuh sakit Suatu hari Hajaj mendatangi Abdullah bin Umar untuk menjenguknya Abdullah berkata kepadanya Hei Hajaj Anda telah membunuh saya Dan telah memerintahkan beberapa orang Untuk memasuki kota suci dengan membawa senjata Abdullah bin Umar meninggal dunia Karena sakit Dalam usia 80 tahun Ibn Umar sebelum menghempuskan nafas terakhir Mewasiatkan agar ia dimakamkan di luar tanah haram Namun wasiat tersebut tidak dilaksanakan Hajaj ikut menyalati jenazahnya Dan memakamkannya di sebuah tempat Bernama Fakha Di dekat pemakaman Muhajirin Demikianlah kisah singkat tentang Biografi sahabat terbaik Abdullah bin Umar bin Khattab Semoga kita bisa mengambil suri taula dan darinya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton